Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dasyat luar biasa. Masih dengan saya Josian dan kali ini saya mau share informasi bagus ya buat teman-teman semua ya. Berkaitan lagi masih dengan NFT. Kenapa? Karena NFT ini menurut saya menarik sekali ya teman-teman. Saya seneng aja gitu. Seru, lucu, tapi terbukti berhasil teman-teman. Ya teman-teman ya, disini saya langsung aja teman-teman. Oh ya sebelum kalian menonton video ini sampai selesai, silahkan subscribe, like, dan komen dan share video ini ke banyak orang supaya semakin banyak orang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan. Nah langsung ya teman-teman, saya dapat dari Deskrip nih teman-teman. Deskrip, teman-teman bisa baca disini NFT real estate. Jadi ada sebuah komplek real estate lah kira-kira seperti itu. Di Ethereum, Metaverse terjual dengan harga 913.000 dolar. Ini kalau saya tadi udah hitung-hitung ya teman-teman ya, 19.000, eh sorry, 913.000 USD teman-teman. Kalau di rupiah kan sekitar 13 miliar teman-teman. Anda mau tahu apa itu 13 miliar? Nah yang 13 miliar itu adalah ini teman-teman ya. Ini gambar ini biar kalian tahu. Ya ini teman-teman gambarnya dan ini dia. Dia seperti market lah, market apa ya, peta. Nah peta, nah ini bisa diisi teman-teman. Dan apa yang diisi ya, terserah nantinya ini bisa untuk game teman-teman. Ya bisa untuk game. Nah ini ada isinya macam-macam. Nah di video sebelumnya saya juga udah share ke kalian tentang NFT ini tontonnya teman-teman ya. Ini ada, ini 89.000, apa tuh, mana ya. Ini ada harganya teman-teman. Jadi ini, ini seperti perkomplekan teman-teman. Ini dijual nih, setiap kotak ini dijual nih teman-teman. Kalau kalian mau beli, bisa teman-teman. Nah ini ya. Dan itu bisa dimonetisasi. Jamannya memang sudah seperti ini. Mungkin beberapa dari orang ya, akan mengatakan apaan sih gambar ini? Ini mahal banget. Nggak masuk bro. Otak kita nggak masuk. Saya bilang aja, otak kita nggak masuk. Jangan bandingkan. Orang di luar sana, mindsetnya, visinya besar. Tinggi, luas. Jangkauannya macam-macam. Nah, dan mereka mau menginvestasikan uangnya sebesar ini teman-teman. Ya kalau kita masih cari makan aja susah. Kerjaan juga nggak jelas. Ya uang segede gini ya, 13 miliar ya pasti akan mikir lah gitu ya. Nggak mungkin lah, pasti kita bilang. Nggak mungkin lah, nggak mungkin gitu. Ternyata mungkin teman-teman. Nah ini ya. Republik Real menetapkan penjualan land bernilai tinggi sepanjang masa untuk game Metaverse Crypto Dunia terbuka berbasis Ethereum di Central Land. Nah ini di mana? Apa? Di Central Land ya teman-teman ya. Ini marketplace-nya. Kalian bisa lihat. Dan ini real. This is real. Ya. Oke teman-teman. Nah ini saya bacakan aja secara singkat. Sebidang real estate virtual dalam game berbasis Ethereum. Di Central Land namanya ya teman-teman. Kalau kalian lihat di CoinMarketCap itu ada ya. Telah menjual mana senilai lebih dari 913 ribu USD teman-teman. Ya. Itu dibeli oleh Republik Realme. Nah kalau kalian tahu Republik Realme ini. Ini teman-teman. Ini adalah. Nah ini adalah. Apa ini? Popularization. NFT ya teman-teman ya. NFT. Pengembang ini NFT teman-teman. Nah ini. Is professional managed diversified digital real estate investment. Nah ya. For virtual crypto. Metaverse. Sebidang tanah virtual dijual sebagai NFT dalam game Metaverse dunia terbuka. Decentral Land telah menjual dengan jumlah rekor 913 ribu dolar. Berdasarkan harga mata uang crypto mana berbasis Ethereum. Jadi belinya bukan pakai dolar ya teman-teman. Ini kan didolarkan lah gitu ya. Harganya sekitar segini. Tapi kalau dibeli menggunakan mana dia? Nih teman-teman ya. 1.295.000 mana. Itu setara dengan 913.228,2 USD teman-teman. Nah ini dia ya. Jadi kalian bisa lihat aja di landlord. Bit accepted. Artinya sudah disetujui teman-teman. Ya. Itu dia ya. Estate-nya sebesar 259 parcel teman-teman. Nah ini teman-teman kalau kalian lihat. Jadi kalau ini dihitung parcelnya totalnya sekitar 290 berapa tadi? 259 teman-teman. Nih. Nanti ini bisa dijual loh ya teman-teman ya. Per kotak-kotak ini bisa dijual dia. Nih. Kamu mau bikin misalnya entah apa di situ bisa. Itu ya. Yang jelas bukan bikin WC umum ya teman-teman. NFT real yang disebut token land dalam game dijual seharga seringnya ya teman-teman. Kalian bisa baca lah ini. Keren. Sebuah perusahaan yang berinvestasi dalam real estate virtual dan permainan kripto. Telah mengklaim membeli pembelian rekor baru. Republic Realm adalah divisi dari republik platform investasi online yang memiliki investor terkenal. Termasuk Angelis, Binance, dan Galaxy Interactive. Nah ini ya. Ternyata ada Binance-nya teman-teman. Ya di Republic Realm itu ada Binance. Pantesan aja gitu. Republic Realm belum mengungkapkan bagaimana rencananya untuk memanfaatkan perkebunan desentral land yang ternyata di distrik kerajaan naga. Lucu ya teman-teman. Tapi ya inilah. Kalian bisa baca aja. Saya sih udah baca, udah sering baca ini teman-teman. Termasuk ini teman-teman. Kalian bisa lihat ini. Proyek blockchain baru saja membeli 700 ribu di real estate digital untuk membangun mall virtual. Gila memang. Nah, apa yang bisa kita dapatkan? Teman-teman jangan kebanyakan nge-hate. Itu aja pesan saya. Kalian belajar teman-teman. Supaya mengerti bahwa dunia berubah. Jangan nanti kita itu cuma bisa pelangga-pelongo doang. Kaya tidak. Kreatif tidak. Berkarya tidak. Tapi miskin iya gitu. Itu aja ya pesan saya. Terus belajar. Belajar terus. Tetap sabar. Karena orang sabar cuannya lebar. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.